Terima kasih ada masih bersama kami di Nusantara Petang. Pemirsa Amerika Serikat telah mencabut pembatasan kunjungan dari 33 negara yang diperlakukan akibat pandemi selama satu setengah tahun terakhir. Langkah ini diharapkan memulihkan industri perjalanan, tapi analis mengingatkan macetnya arus barang saat ini akan membawa dampak yang lebih besar pada ekonomi. Bavna Patel tinggal di London dan sudah menjadi nenek selama lebih dari setahun. Tapi ia belum pernah bertemu cucunya di New York akibat adanya pembatasan perjalanan selama pandemi. Tapi mulai Senin pekan ini, pembatasan perjalanan ke Amerika dari Inggris dan beberapa negara lain sudah dicabut bagi penumpang yang telah divaksinasi, dan Bavna sudah tidak sabar lagi. Bavna hanyalah satu dari jutaan orang yang tidak bisa melakukan perjalanan ke Amerika selama lebih dari satu setengah tahun. Pembatasan akibat pandemi berdampak buruk pada banyak sektor perekonomian Amerika, bukan hanya pada industri perjalanan dan liburan. Menurut Profesor Noob, kuatnya industri pariwisata di dalam Amerika membuat dampaknya pada berbagai sektor tidak separah negara lain yang sangat bergantung pada pariwisata asing. Konggesti kapal kargo terjadi di pelabuhan utama Long Beach dan Los Angeles karena banyak kapal harus menunggu berhari-hari untuk menurunkan muatan mereka di pelabuhan-pelabuhan padat di Pantai Barat, tempat sebagian besar produk asal Tiongkok masuk ke Amerika. Menurut Noob, masalah rantai pasokan kemungkinan akan berdampak lebih besar pada ekonomi dibanding industri perjalanan, saat Amerika memasuki musim belanja akhir tahun. Setelah tahun itu, industri perjalanan yang berlaku, tapi kami mempunyai efek positif di sisi penerbangan, dari energi yang rendah. Sekarang kami di situasi yang sama yang sama, di mana prisi penerbangan yang tinggi dan perjalanan penerbangan menurunkan ekonomi terbuka. Tapi di sisi penerbangan, hal-hal sangat kuat. Tapi bagi pelancong seperti Bafna, satu-satunya berita yang penting adalah ia sudah bisa berkunjung ke Amerika. Selain membuka kembali arus kunjungan dari Inggris, sebagian besar Eropa, India, Tiongkok, dan negara lainnya, Amerika Serikat juga membuka perbatasan daratnya dengan Meksiko dan Kanada bagi para pengunjung yang sudah mendapatkan vaksinasi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA.